Sidang ponis korupsi pengurukan alur Sungai Batanghari tahun 2012 dengan terdakwa M. Toha Mulyono sebagai rekanan proyek dan Arief Hidayat sebagai konsultan digelar selasuh siang di pengadilan Tipiko Jambi. Majelis Hakim yang diketuai Franciscus Arkadius Rue menghukum kedua terdakwa selama 13 bulan penjara dikurangi selama dalam tahanan dan terdakwa tetap ditahan. Dalam amat putusan Hakim, kedua terdakwa terbukti melakukan korupsi secara bersama-sama sehingga merugikan keuangan negara sebesar 5,3 miliar rupiah dan dikenalkan pasal tiga subsidiar tentang tindak pidana korupsi. Selain hukuman penjara terdakwa dihukum membayar dendor sebesar 1 miliar rupiah subsidiar dua bulan. Alif Hidayat bin Diyono dan terdakwa dua Tuhan Marimono bin Islamet bin Diyono bersebut di atas terbukti secara sah dan diakinkan bersalah diperlakukan hingga pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebegimana dalam jatuh lain. Saksida, empat penjatuhan pidana pada terdakwa satu Alif Hidayat bin Diyono dan terdakwa dua Tuhan Marimono bin Islamet oleh karena itu dengan pidana berdarah masing-masing selama satu tahun dan satu bulan. Putusan Majelis Hakim lagi-lagi lebih rendah dari tuntutan jaksa penonton umum yang menuntut terdakwa dihukum selama satu tahun dan enam bulan penjara. Atas putusan tersebut, baik terdakwa maupun jaksa penonton umum masih pikir-pikir. Terima kasih telah menonton!